kembali lagi bersama saya di channel wajujekta tutorial teman-teman di video kali ini mungkin saya akan coba review ulang bagaimana cara mengaktifkan driver game di semua HP Android ya dan ini bekerja 100% nah cuman ada beberapa smartphone yang memang enggak bisa dibuat split screen nah cara terakhir bagaimana supaya bisa kita menggunakan PC ataupun komputer lewat debugging USB cuy aja tutorial kali ini ini bisa diaplikasikan di semua HP Android dengan cara menggunakan bantuan dari laptop ataupun PC ya menggunakan adb password Oke nah lanjut di sini teman-teman ya jadi pertama kalau misalkan teman-teman sudah install aplikasi set edit dan masih belum kebuka itu cara pertamanya adalah mengaktifkannya terlebih dahulu Nah selanjutnya teman-teman bisa disimak ini tutorial lengkapnya oke install lagi seperti ini teman-teman ya ini pas benar-benar awal ya kita install dulu aplikasi set editnya kemudian kita buka ini izinkan aja lanjutkan ini oke aja teman-teman ya ini kita oke aja nah dia ada tulisan seperti ini abaikan saja Oke kemudian kita coba lihat masuk ke dalam global table seperti ini teman-teman dan kita coba add new setting dia enggak bakalan bisa nah jadi nanti kita menggunakan PC PC ataupun laptop kita masuk ke adb password itu untuk mengaktifkan ini kita masukkan koding ataupun script ini PM grand by 4a set edit Android permission white secure setting dan seharus sama seperti ini cuy supaya nanti kita bisa add new setting nah tadi sebelumnya saya sudah perlihatkan kita bisa add new setting karena sudah ke unlock jadi tandanya tutorial ini berhasil 100% teman-teman seperti itu ya Oke jelas ya Nah disini karena set editnya belum kita unlock jadi kita akan coba unlock dengan menggunakan tadi laptop atau PC dengan syarat tadi disini kita sudah aktifkan untuk debugging USB-nya Oke lanjut disini kita koneksikan dengan laptop atau dengan PC kita teman-teman Nah kita sudah koneksikan teman-teman ya dengan laptop saya selanjutnya kita langsung saja pindah ke laptop saya teman-teman ini biarkan dulu nanti tuh di ini akan ada notifikasi teman-teman Nah disini kita langsung saja menuju ke laptop saya pertama-tama disini biasanya untuk driver itu di Windows 11 itu sudah otomatis terinstall ya di laptopnya jadi kita nggak harus install terlebih dahulu driver untuk HP ataupun untuk smartphone Vivo nya teman-teman atau driver Vivo nya nggak usah nah caranya kita langsung saja masuk ke ekspolar seperti ini kemudian langsung ke bagian masuk kontrol panel kemudian ke bagian sistem dan security kemudian ke hardware and sound kemudian ke device manager klik ya atau teman-teman nanti cari disini kalau misalkan sudah terdeteksi nah ini ada portable device ini teman-teman langsung aja diklik nanti akan terdeteksi disini ada IQ C7 5G ya Nah kalau sudah terkoneksi seperti ini tandanya berarti sudah ada driver nya sudah terbaca oleh laptop saya teman-teman seperti itu ya kalau sudah seperti ini ini abaikan saja Nah selanjutnya nanti teman-teman install aplikasi adb passwordnya nanti saya akan sertakan link aplikasinya di deskripsi Nah kalau sudah terinstall si aplikasi nanti tinggal di next-next aja ya seperti itu nanti akan muncul seperti ini di desktop ada minimal adb password ya Nah ini teman-teman langsung aja double-click seperti ini teman-teman dia akan langsung muncul seperti ini nah kemudian teman-teman disini ketikan aja adb device adb device ya seperti ini adb device klik Oke kita tunggu Oke diamond nah disitu ada tulisan auto rigid ya yang seperti ini unauthorized jadi kita belum bisa untuk menggunakan adb ini kalau posisinya seperti ini Nah jadi nanti itu di HP itu akan ada notifikasi teman-teman kita tinggal lihat aja di sini ya kita masuk nah dia akan ada notifikasi seperti ini teman-teman bisa lihat izinkan debugging USB ini langsung saja teman-teman izinkan aja nih checklist kemudian izinkan Nah kalau sudah seperti ini kita balik lagi ke laptopnya nah di laptop teman-teman ketik klik lagi adb device device seperti ini klik Nah kalau sudah tulisannya menjadi device berarti ini sudah terkoneksi cuy Nah jadi nanti kita tinggal masukkan aja script yang tadi tapi sebelum kita masukkan script yang tadi teman-teman langsung saja ketikkan disini adb shell nah ya ada nih Aiku Z7 5G atau dengan serial number i2213 Nah kalau sudah seperti ini teman-teman nanti tinggal langsung saja masukkan scriptnya ya PM seperti ini Grand kemudian eh by 4a ya kemudian spasi disini ada set edit edit set edit 22 ya kemudian spasi teman-teman ya ini salah nggak disini kayaknya salah teman-teman kita coba ya ini kayaknya pakai titik deh saya lupa cuy pokoknya harus sesuai dengan tadi yang kita coba lihat di set editnya ya Nah oke kemudian teman-teman Nah kalau kalau teman-teman bingung disini bingung teman-teman langsung saja masuk dulu ya ini nggak papa masuk seperti ini di HPnya Nah kemudian teman-teman masuk ke dalam sini ke set editnya kemudian ke global table kita langsung and new setting Nah seperti inilah ya by 4a titik set edit Nah seperti itu teman-teman jadi pakai titik ya Nah kemudian teman-teman disini eh klik lagi ya ketik lagi ya spasi Android kemudian titik ya permission 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 ya kemudian titik white seperti ini Oke white kemudian underscore kemudian skewer ya Nah kemudian underscore lagi setting nah seperti ini cuy ya kita coba enter kalau misalkan dia nggak ada respon berarti sudah berhasil untuk mengaktifkan set editnya kita coba enter teman-teman ya oke Nah kita sudah enter dan nggak ada respon apapun kalau misalkan kita contoh seperti ini ya PM Grand kemudian apa itu salah ngetik dia itu gak bakalan seperti ini jadi PM nya itu incredible atau tidak ditemukan teman-teman atau ada tulisan yang lain simple lah pokoknya teman-teman seperti itu ya kalau di HP Pippo ini kalau di Xiaomi itu kan harus kita aktifkan juga debugging keamanannya nah biasanya debugging keamanan itu yang bikin puyeng cuy ya Nah kalau disini enggak cukup aktifkan debugging USB aja langsung kita bisa akses Nah kalau prosesnya sudah seperti ini ya jadi enggak ada yang lainnya enggak ada balasan ketika kita enter berarti prosesnya selesai untuk mengaktifkan set editnya nah selanjutnya teman-teman disini ya kalau sudah seperti itu ini teman-teman bisa langsung aja keluar untuk aplikasi set editnya kita keluarkan aja semuanya dari desain aplikasi ya Nah ini kita keluarkan dari aplikasi kemudian kita langsung saja cabut si ini juga boleh teman-teman enggak masalah ya itu teman-teman ini tinggal di exit aja di komputer ya untuk di bagian adb-nya kemudian nanti disini tinggi di HPnya temen-temen ya bisa tetap melihat nah disini untuk perangkatnya eh matikan aja untuk debugging USB nya ya langsung aja disini matikan debugging USB seperti ini ya kalau sudah teman-teman nah seperti itu kemudian nanti untuk di bagian sini jangan lupa jangan asal cabut nah disini kalau bisa ini kan jangan transfer data ya kalau sudah jangan transfer data berarti aman boleh kita cabut nah kalau sudah cabut berarti udah selesai tadi ya Nah sekarang tinggal kita coba masuk ke dalam set editnya seperti ini kemudian teman-teman langsung saja ke global table dan sekarang kita add new setting jebret sekarang sudah bisa ya jadi tandanya dia sudah ter-unlock untuk di Android 13 itu kita cari update table contoh nih ya nanti kita tinggal masukkan aja merek si eh gamenya baru nanti kita buat value-nya angka 1 Nah kita coba di sini cari update table yah nih contoh teman-teman kita coba dekatkan nah disini ada update table driver production sebelumnya pasti kalau pertama kali itu nggak bakalan kan ada teman-teman ya tulisan ini update table driver production option in up itu nggak ada jadi kita harus add new setting kita harus masukkan dulu seperti ini ya Nah update table harus sama teman-teman ya sampai nanti terbentuk atau terbentuk seperti ini ya update table tadi nah ini update table tadi ini ya ya Nah baru nanti disini untuk value-nya masukkan nama mereknya atau nama paket gamenya ya Nah com.mihoyo.gensinimpact.gensinimpact.com.garena.gamed.com.garena.gamecodm seperti itu teman-teman ya Nah jadi ini tinggal dimasukkan aja tadi yang sudah saya perlihatkan adalah gensin impact dan gensin impact dan codm ya Nah untuk mengetahui paket game ataupun kode paket gamenya seperti ini ya Kayak kom.mihoyo ini kan punya Genshin Impact Nah kita bisa gunakan aplikasi peluncur aktivitas teman-teman Nah ya ini tinggal di oke aja Kita gunakan aplikasi ini untuk mengetahui paketnya Nah disini saya tuh ada game apa aja nih ya PUBG atau apa ya Nanti kita coba lihat teman-teman Gamenya ada apa aja sih disini Kita coba disini game Free Fire ya Nah kita coba game Free Fire nih Dan juga Undown lah sekalian ya Undown oke Nah disini teman-teman langsung aja Masuk ke dalam activity launcher tadi Kemudian cari disini Free Fire Oke Kemudian teman-teman klik yang tanda panah bawah ini Klik Nah kemudian teman-teman disini cari yang ini aja nih teman-teman ya Nah yang ini aja boleh lah yang ini klik Nah kemudian edit pintasan Nah disini ada Kelas nih Nah ini kelas ya ini kelas yang ini Nah ini paket Nah pakai yang paket Ini teman-teman tinggal digini aja Kemudian salin Nah kemudian teman-teman balik lagi ke sini Ya cari tadi update table Nah ini klik Kemudian edit value nya Kemudian teman-teman pastikan disini Tempel Jebret gitu ya Jadi gak harus diketik Nah ini spasi ini harus nyatu ya Jangan ada spasi Komanya Kemudian ini kita koma lagi Oke kita tunggu aja jangan dulu kita save Kemudian kita cari lagi undown Ini batal Ya kemudian cari disini undown Undown Mana nih Nah undown Kemudian teman-teman pilih yang ini Kemudian edit pintasan Nah ini ada comgarena game LMJX ya Yang ini yang atas Kemudian kita salin lagi Kemudian kita balik lagi ke set edit nya Kemudian disini spasinya jangan sampai ada Kemudian pastikan tempel Nah kalau udah seperti ini Kita tinggal save change aja Oke seperti itu Kalau sudah ini kita bisa keluarkan dari resen aplikasi semuanya ya Selanjutnya teman-teman disini Balik lagi ke pengaturan Kita langsung saja cek ke opsi developer ya Masuk ke dalam sistem Opsi developer Kemudian cari preferensi driver grafis Dan sekarang kita cari disini game Free Fire Nah Free Fire sekarang sudah berubah menjadi driver game Kemudian tadi undown Kita coba lihat Undown Undown juga sudah berubah menjadi driver game Oke ini tutorial lengkap banget Dan mungkin jelas banget Saya ngasih tutornya nih buat teman-teman ya Kalau misalkan nanti teman-teman disini Kesulitan atau masih bingung Nanti tinggal dicari aja tutorialnya Di channel ini ya Di channel HGK Tutorial Terkait cara aktifkan driver game Itu sama pokoknya Seperti itu teman-teman ya caranya Oke yang pasti ini adalah cara terbaru Yang saya buat Di bulan ini ya September Atau di tahun ini Kayaknya ini yang paling terbaru teman-teman Seperti itu Untuk tutorial Driver game Dan ini di HP IQ C7 5G Oke mudah-mudahan ini videonya jelas banget Dan Kalau misalnya ada pertanyaan Bisa komen aja di kolom komentar Oke Itu aja dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Oke Mantap Bisa cuy Bisa